Intro Polsek Dayu Luhur Polresta Cilacap menggelar Mujahadah Al Asmaul Husna di Gedung Dakwah Kecamatan Dayu Luhur Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 12 siang itu dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari lintas sektoral dan masyarakat. Di antaranya Kasat Bin Mas Polresta Cilacap, Forkopimcam, Instansi, 14 Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Ketua Majelis Taklim, dan Jamaah Mujahadah. Kegiatan tersebut mengambil tema Polri, Ulama, Santri, dan Masyarakat Kecamatan Dayu Luhur untuk mewujudkan masyarakat madani dan toleran. Ribuan jemaah serta warga yang datang dari 14 desa tersebut sengaja datang untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut Hari Santri Nasional. Kegiatan Mujahadah al-Asmaul Husna dari awal hingga akhir berjalan dengan husu, aman, dan tertib serta kondusif. Memang kalau kegiatan keagaman di kita memang partisipasi masyarakat cukup tinggi, itu menang dari PORSEK dan Satri Mas Polresta Cilacap, kadulus menggalang untuk kegiatan itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kamfik mas. Terima kasih. Dari Dayu Luhur, Cilacap, Jawa Tengah, Benny Siswanto, Tasik TV mengabarkan.